Nah, terus kita balik. Nah, pinter juga gue. Bukan Nvidia. Tapi sekarang kita sudah bisa memainkan game ini secara lancar. So, harga Rp139.000. Dan seperti Thumbna atau judul, kalian bisa dapatkannya juga. Nanti ke depannya kita akan coba bermain game seperti ini ya. Yaitu berbagi sebuah game dengan harga yang cukup gede di Playstore. So, tanpa banyak bacot lagi. Langsung aja, ini dia guys, Portal. So, there's guys, Portal. Di sini ada new game, load game, option, and quit. Kita bisa arahin menggunakan gamepad sebelah kanan. Dan ini tuh portingan langsung dari PC. Jadi, nggak ada sesingin lagi. Karena di sini ada mouse, ada keyboard juga. Audio, video. Dan pake mouse-nya gimana? Bisa ditekan? Nggak bisa loh. Apakah bisa pake gamepad? Oh, bisa pake gamepad nih. Kembali bisa. Oh ya, di sini gue pake gamepad aja ya. Karena bisa pake gamepad. Tapi bagi kalian nggak punya gamepad atau controller, kalian pake layar aja ya. Di situ kan sudah ada button layarnya. Kita new game aja langsung. Ada chapter. Kita coba di chapter yang pertama. Gue belum pernah bermain game ini sebenarnya. Oke, control-nya langsung berubah ya. Menyesuaikan sama gameplay. Dan ini untuk layarnya. Dan ini untuk resolusi layarnya nggak boleh sedih guys. Cuman lihat sedih aja. Jadi aku potong gitu dikit. Dan gue bisa menggerakkan menggunakan gamepad. Langsung ke setting ya. Jadi nggak perlu setting-setting ulang lagi. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Administration Center. We hope you're brief detention. Oke, portal aku buka. Di sini kita bisa lompat atau jump. Menggunakan A. Agak ngalik nih. Itu siapa tuh? Kita ya? Ya, itu kita depan sana. Cermin kayaknya ya. Atau ini portalnya nih. Coba masuk. Ah, gimana? Ya, ini portalnya. Kita bisa masuk kayak gini. Kita bisa ngeliat kita di sana. Karena portalnya itu arahnya di sini ya. Oke. Lompat menggunakan A. L juga bisa lompat. R untuk action. Ini agak ngebug atau gimana. Oke. Ini apa? Oke, ini masih tutorial ya. Kita akan pindahin ini. Kotak atau R untuk pick up. Untuk grafisnya sendiri sih. Kalau misalnya dimainkan di mobile. Ini udah cukup worth it ya. Walaupun grafis yang agak jadul gitu. Kita coba pake touch screen. Ya, pake touch screen bisa guys. Nih. Sayang gak bisa diganti aja ya. Untuk touch screennya. Sayangnya button touch screen gak bisa diubah gitu. Oke, kita masuk ke portal. Kita masih mendapat senjatanya ya ini ya. Nah, ini dia nih. Oke. Lepas dulu ya. Terus balik lagi kesini. Oke. Tekan R lagi untuk lepas. Bulat untuk lunduk ya. Dan seketiga gak ngapa-ngapain guys. Mana nih? Oi, kebuka nih. Tapi dimana yang kebukanya? Yes. Nah, kebuka nih. Tunggu jeda aja sih dulu. Oke, ini. Dan. Oh. Akhirnya ada pesenjatanya. Oke, kita bisa bikin portal kita sendiri. Anjala. Ini keren nih. Gak bisa ya disini ya. Wih. Wah, gak bisa guys. Terhalang. Gak ada pembusannya ya. Nah, kita bikin. Tis. Nah, seharusnya ada kan disana. Oke. Nice. Keren, keren, keren. Wait. Bukan. Kemana nih. Coba kita bikin lagi. Ini ada ngebak sedikit sih. Is. Bukan, bukan, bukan. Berarti kita kesana kan. Tembak. Ini ada ngebak sedikit. Ini ada ngebak sedikit. Nah, pinter. Terus kita masuk sini. Nah. Gue jago juga ya. Ini ada sebuah game puzzle ya guys ya. Dan ini seru banget. Oke. Kita kesini dulu. Kita cari penindihnya dulu. Di bawah nih ada. Nah, di bawah guys. Oke. Nah, ini gampang sih. Oke, kita harus selesaikan ini sendiri. Tanpa ada bantuan. Portalnya di atas sana. Ntar. Coba kita masuk dulu ya. Coba kita masuk dulu sembarangan. Nah, terus kita bikin disini guys. Bup. Nah, terus kita balik. Nah, pinter juga gue. Oke. Dan kita injak satunya. Biar kebuka. Iya, harus satu lagi dong. Wait. Ada lagi kah disini? Hmm. Oke, gue paham nih. Sini. Tembak. Oke, kebuka. Tapi gue harus kesana dong. Coba lihat disini ada apa. Oh. Disini ternyata. Gue kira kan di dalam sana tuh. Tapi kalau di dalam sana ngapain gue bukanya ya? Hahaha. Wih. 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 Di atas dong. Anjay. Keren, keren, keren. Oke. Ini baru nih. Oke, kita akan ngambil ini mungkin ya. Bentar. Ini buat apa? Oh ya. Paham, paham. Jadi ini gak bisa kita ambil lah. Ini gak bisa kita ambil. Kita harus pindahinnya kesini. Jadi ini bikin aja atasnya. Seharusnya turun kesini. Nah. Anjay, gue pinter banget. Ini banyak bancot ya. Pengarahnya gue juga tau. Gak perlu jelasin anjir. Apa ini? Bentar. Ini ngebug. Ngebug grafis di ini. Berarti ini nih. Oke. Terbuka. Naik ke atas. Good. Terus sini. Arah ke sini. Seharusnya jalan. Berarti ke sini. Oke. Ini jalannya di atas ini ya. Oh ya. Gue tau. Naik ke atasnya gimana. Oke. Satu. Dua. Tiga. Seharusnya bisa. Nice. Pinter banget gue. Hahaha. Oke. Next. Sini kita kemana nih? Hmm. Kita gak boleh turun ke bawah ya. Oke. Langsung aja di sini. Nice. Anjir. What? What? Gue mati kah? Hahaha. Oke. Oh ini. Kalau misalnya kena ini kita mampus guys. Jadi jangan sampai kena itu. Tunduk. Oke. Yes. Hahaha. Selanjutnya di sini. Oke. Nice. Kemarin nih. Selanjutnya nih. Aduh. Gak keliatan soalnya. Kita coba arahin ke dia lagi. Siapa tau itu kena dia dan meledak sini. Aduh. Ngebugnya. Oke. Oh iya. Gue paham. Masuk. Nice. Sini. Ini. Ini kan balik lagi nih. Nah. Dan ini keluar nanti. Nah. Kena sini. Anjir. Gue pinter. Jujur. Gue gak pernah main sama sekali game ini guys ya. Tapi gue tau mekanismenya kayak gimana. Oke guys. Jadi itu loh sedikit gameplay dari Nya Portal. Harga game ini 139 ribu di Playstore ya. Belum termasuk VPN. Jadi mungkin dia 150 ribu lah. Bagi kalian yang ingin beli. Tapi bagi kalian yang gratis. Seperti biasa. Gue akan bagikan terus menerus ya. Kalau misalnya ada game yang berbayar di Playstore. Kalian bisa mainkannya secara gratis. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. So guys. Bagi kalian yang ingin nolak. Silahkan cek di kolom komentar. Seperti biasa. Dan pindahkan untuk OBB nya ya. Dan tutorialnya juga di kolom komentar. Seperti biasa juga. So this is the hour. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Karena aku soal. Jangan lupa untuk bermain game Android lainnya. So stay cool. And see ya. Sub indo by broth3rmax